Intro Ya Rock'n'Roll Mafia sekarang kabarnya baik Sibuk-sibukin diri semuanya Sekarang lagi mau terdekat sih bikin EP Kolaborator semua isinya Salah satunya Intoxicated udah bakal kita masukin ke situ Jadi si Intoxicated gak sendiri Kayak body washop single doang Jadi dia masuk ke keluarga EP ini Bakal ada video clip Intoxicated juga keluar Itu ya tunggu aja lah Sebentar lagi Tiga kolaborator ya Tiga kolaborator itu ada Salah satunya Petra Syombing Itu sudah ada di Spotify Baru digital Digital doang Dia bilang sendiri Petra yang sekarang Beda sama Petra yang dulu Bisa dengerin album dia yang sekarang juga Itu kayak lebih Lebih apa ya Dia lebih eksperimen Lebih underground Terus kolaboratornya Selain Petra Nanti ada Danila Sama satu lagi Sedang sebenernya Tapi gue gak mau Jangan dibocorin dulu deh Takutnya gak jadi Iya sih Kita cari karakter sih sebetulnya Di lagu itu memang yang cocok Kayaknya suara beratnya Danila gitu Karena waktu itu Saya sendiri pernah take Gak cocok Untuk lagu itu Makanya kayaknya Ah butuh suara cewek Emang yang berat gitu Terus yaudah Jadinya kebetulan Danila Mau jadi yaudah Sama Danila Ya sebetulnya sih Kayak event-event Kayak one hour seperti ini Yang bisa dibilang sih Event kecil ya Biasanya itu yang Yang ngebangkitin Semangat si Ben Kalau menurut saya Dimana orang-orang Emang jadi lebih dekat gitu Terus kita ngukur Emang tau Oh ada yang loyal nih Sama kita gitu Kadang-kadang kan seperti itu Kalau Ngerasain dari dulu ya Gak ada Fasilitas atau media Gak dikasih itu Bakal jadi turun Kualitasnya Karena Dia kan Karena Jam terbang kan Yang bikin Bikin kita Pede untuk manggung Pede untuk bikin karya Yang bagus lagi gitu Mungkin Emang harus dikasih Yang dibawa-bawahnya Kalau botol smotor Omogenik Kayaknya udah Setarah sama kita Nah Mending kita mikirin Yang lebih di bawah lagi Jadi kalau emang dikasih Sarana Kasih fasilitas terus Diajakin terus Itu bakal Dia bakal explore terus Bakal gede terus Karena emang Kita ngejalanin Si Rokin Romofi Omogenik dulu Kayak gitu Gue rasa Karena dikasih terus Sarana Lu manggung ya Akhirnya Wah gue pengen Bikin lebih bagus lagi Terus 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 Ya mungkin Harapannya ya Si gigs kecilnya Harus tetap hidup Yang pasti Si gigs kecil Harus tetap hidup Karena ya Kita berangkat Dari situ juga Dulu Yang membikin Scene si Bandung besar Itu dari dulu Adalah Dari gigs-gigs kecil kan Kalau untuk Rene Reme sendiri sih Yang pasti Kita akan tetap Berusaha untuk tetap Aksis dengan Mengeluarkan Apapun itu bisa Nanti Deterbublish Ke kalanya Itu sini Nggak berhenti Untuk berharia Ya kayak yang Dari bilang tadi Peluang itu Akan kita kandung Didengar di Macanegara sih Kami Rock'n'Roll Mafia Tonton terus Heartbreak Station